Kesal tidak diberi perpanjang kontrak rumah, seorang WNA asal Alaska merusak rumah warga di tampak siring Kabupaten Gianyar, Bali. Aksi pengerusakan tersebut viral di media sosial. Ada-ada saja ulah warga negara asing di desa tampak siring Kabupaten Gianyar, Bali. WNA asal Alaska, yang tak terima tidak diizinkan memperpanjang kontrakan rumah oleh pemiliknya, malah mengamuk dengan cara membongkar atap dan pelafon rumah kontrakan milik keluarga. Awalnya, WNA ini mengontrak rumah milik Iwayandarta selama 10 tahun. Terhitung sejak 25 Juni 2014 sampai dengan 25 Juni 2024. Namun, karena kesal tidak diberikan perpanjangan kontrak, WNA tersebut langsung menyuruh beberapa pekerja untuk membongkar bangunan rumah dengan alasan akan direnovasi. Iwayandarta, pemilik rumah, saat ditemui minggu pagi mengatakan bahwa dirinya terkejut saat melihat bangunan rumah miliknya tiba-tiba dibongkar oleh WNA tersebut dengan dali akan direnovasi. Namun, ia merasa kesal mengingat pembongkaran ini dilakukan tiga hari sebelum kontrak rumah resmi berakhir. Ia pun melaporkan kejadian pengerusakan rumah ini ke petugas kepolisian. Kini, Iwayandarta sebagai pemilik rumah meminta ganti rugi terhadap WNA tersebut karena telah merusak bangunan rumah yang ia bangun bertahap selama bertahun-tahun. Dari Giyanyar, Bali, Ketuk Catur Kusuman Inggrat, Ayus melaporkan.